Hai jumpa lagi di channel YouTube Linda Li Fibo Princess di kesempatan hari ini tanggal 25 Januari tahun 2020 saya akan menjawab request teman-teman dari grup Fibo Princess sebelum itu teman-teman yuk kita like share dan subscribe channel YouTube ini semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih kita lihat yang pertama adalah dari media Nusantara Citra atau MNCN ya MNCN trendnya adalah uptrend uptrend kemarin ditutup di level 1690 ya setelah sampai di area Fibonacci area resistant Fibonacci harga bereaksi dan sekarang dia pullback dimana level supportnya supportnya ada di 1630 1600 dan 1545 sedangkan area resistennya ada di 1830 dan di 2050 ya lanjut kita lihat bank BRI bank BRI akhirnya sampai juga ke area all-time high di 4730 ya kemarin dia menyentuh di tertinggi itu di 4760 dan saat ini ditutup di level 4740 area yang terlihat saat ini adalah area cluster resistant Fibonacci bila ada fullback maka level-level yang akan dites terdekat ada di 4600 kemudian di 4550 dengan resisten selanjutnya ada di 5000 ya lanjut kita lihat Bank Mandiri BMRI BMRI kita lihat dulu ya uptrend dari Oktober sampai sekarang area resisten ada di 8175 dia lepas juga dari area apa area resisten 7825 dan saat ini menguji level 7950 dan selanjutnya yang akan diuji di 8100 kemudian 8175 dan disini supportnya ada di 7825 ya berikutnya kita lihat PBRX fun brothers oke downtrend saya mau ajak teman-teman lihat weeklynya ya weeklynya kayak gini ya nah seperti ini dari 2006 sampai sekarang mulai dari sekitar harga ini ya kemudian dia naik 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 disini terbaca uptrend PBRX disini terbaca uptrend namun ketika dia break level 530 dan saat ini ada di level 270 ya kalau dilihat dari sejak Agustus sampai sekarang trendnya adalah downtrend ya supportnya dimana supportnya dimana kalau diukur menggunakan Fibonacci level 274 adalah level supportnya kemudian support berikutnya ada di 96 setelah itu tentu saja ke area terdekat di 50 ya supportnya lanjut kita lihat bank BCA bank BCA trendnya adalah uptrend ya keren banget trendnya ini adalah chart degree kemarin seminggu kemarin dia ditutup melemah mari kita lihat pergerakannya di Delhi nah dia melemah dimanakah level support dari BCA level supportnya ada di 33800 32800 32100 dan 3800 jadi kemarin BCA udah sampai disini di area Fibo 3618 cycle ketiga kemudian dia pullback nah yang belum punya posisi bisa untuk investasi ya ini bagus banget uptrend kencang bisa mungkin mulai melihat BBCA ya selanjutnya kita lihat BTPS Bank Tabungan Pensionan Nasional BTPS ini juga uptrend ya teman-teman naik terus saat ini ada di level Fibonacci di 48 60 bila ada pullback maka dia akan menguji 4500 4350 resistance selanjutnya ada di 5150 dan 5430 selanjutnya kita lihat mustika ratu mustika ratu ditutup di level 154 saya juga akan ajak teman-teman untuk ke chart weekly oke nah seperti ini ya jadi IPO di area ini di 300an kemudian turun sampai 140 dan naik kembali sampai 760 dan sekarang kembali lagi ke area disini area dulu terendahnya selama MRAT mustika ratu ini public offering harga terendah ada di 130 dan saat ini menghampiri area itu kembali anything can happen in stock market kalau level 130 ini di break maka dia akan turun turun lebih dalam lagi tentunya makin deket aja ke level 50 nah saat ini begini gerakannya lama sekali kita lihat kembali ke daily daily posisinya seperti ini daily 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 down trend resistennya ada di 162 ini untuk mustika ratu trendnya masih turun ya lanjut kita ke aneka tambang antam 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 ini gerakan terakhirnya adalah turun ya dia tes ke area double resisten Fibonacci kemudian dan MA juga kemudian dia pullback pullbacknya ini sampai ke sini ke area ini dan saat ini ya tertahan di area support Fibonacci disini di level 765 bila antam ini menguat ditutup di atas level 800 potensi dia akan menguji level 840 ya support ada di 740 dan 660 seperti itu kemudian kita lanjut ke bumi bumi ditutup di 56 6 poin lagi menuju ke level 50 bumi ini pernah saya buat youtube nya detail satu youtube ya saham sejuta umat nah trendnya adalah turun dari 50 naik ke 500 dari 500 kembali lagi ke area ini jadi anything can happen in stock market so manage your risk oke itu aja teman-teman kalau kita udah lihat grafik teman-teman bisa lihat sendiri betapa harga itu bisa naik melambung ke langit yang tiada batasnya turun pun bisa begitu ke batas yang paling rendah adalah 50 ya oke bumi downtrend anything can happen support nya di 50 ya resistennya dimana di 63 oke ya kemudian kita lanjut ke PSAB J research PSAB ini support nya ada di 250 ya dan 210 resistennya di 280 dan 310 ini PSAB ya dari awal 2019 sampai sekarang masih terbaca uptrend ya hanya gerakan yang terakhir ini adalah turun oke terakhir ada era era jaya era ini gerakan nya dari Juli sampai sekarang adalah turun ya downtrend dan dia mencoba untuk lepas dari area ini ya dia berhasil dan saat ini ditutup di level 17-10 ya bila dia ditutup bisa menguat di atas level ini ini maka dia akan menguji level 18-10 dan 18-45 dengan level support ada di 16-23 ya itu aja yang bisa saya jawab untuk teman-teman di Groovy Bob Princess dan di YouTube semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya hari ini adalah hari raya tahun tahun baru Imlek saya ucapkan selamat tahun baru Imlek untuk teman-teman yang merayakannya sampai jumpa di video berikutnya salam semangat selalu bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati